Intro Sarita t***** pejeden dan sang pengacara Berikan bukti nyata hingga banjir dukungan Persoalan utang diketahui membuat Ibunda Syafaharis Sarita Abdul Mukti dan Faisal Haris Sempat melemparkan sindiran bahkan pada beberapa waktu lalu kuasa hukum Faisal Haris membeberkan Jika Sarita memperoleh sejumlah rumah mewah dari mantan suaminya yang kini memperistri Jennifer Dunn Pernyataan kuasa hukum Faisal Haris tersebut rupanya dibenarkan oleh Sarita Namun ternyata Faisal Haris meninggalkan utang miliaran rupiah Yang hairus dibayar oleh Sarita lantaran dalam surat utang mengatasnamakan dirinya Hai pak pengacara yang terhormat Bunga Bank 77 juta saja Sayang dikejar-kejar bank Suruh tuh klien anda bayar Bunga Bank Yang kreditnya atas nama saya Jehong banget ya Mau bikin nama saya di Blacklist Bank Indonesia Tulis Sarita di postingan Instagram storynya Lebih lanjut Sarita Menuliskan Bismillah Semoga ada yang endorse bayar 77 juta untuk Bunga Bank ini Karena menghubungi masnya susah Tulis Sarita di postingan Instagram story lainnya Waktu jadi istri beliau Faisal Haris Nama saya digunakan untuk kredit bank Dan sekarang Bunga Bank tidak dibayar oleh beliau Surat peringatan 1 sudah datang Februari 2020 akan datang Surat peringatan kedua Tak cukup sampai disitu Sarita pun menjabarkan secara gamblang Surat kesepakatan diantara dirinya Dengan Faisal Haris Sebelum meresmi bercerai Ini surat kesepakatan yang beliau bikin Untuk saya tanda tangani Sebelum putusan cerai Pihak pertama Masnya pihak kedua saya Tulis Sarita Semua yang diberikan berupa aset Untuk hidup sehari-hari saya Dapatkan dari honor menjadi influencer Dan selegram Kadang honor kalau diundang di TV Saya bersyukur sangat untuk semua ini Saya tidak menggiring opini publik Seolah-olah saya menderita Justru saya selalu tampilkan Tentang perkasanya saya Sebagai single mom Drama? Yes, drama nyata Anda Sarita menambahkan Lebih lanjut Sarita Abdul Mukti juga menuliskan Dalam feed Instagramnya Monggo Mbaknya Yang memulai hidup dari 0 Ini jelas untuk Gedan Cukuplah Aset-aset ini Untuk bekal Memulai dari 0 Lembar 1 Sampai lembar 3 Untuk mbaknya Ini surat kesepakatan Yang beliau bikin Untuk saya Tanda tangani sebelum putusan cerai Pihak pertama Masnya Pihak kedua saya Alhamdulillah Saya dapat 6 aset 1 Pondok indah Kisaran harga penawaran terakhir 48 M Hutang di bank 28 M 2 Cilanda Fatmawati Setahun lalu terjual 7,5 M Tepus hutang Bank 5,9 M 3 Ampera ragunan Kisaran harga 6,5 M Hutang bank 4 M 4, Ampera ragunan Kisaran harga 6 M Hutang 3 M 5, Antasari Kisaran harga 7 M Hutang 4 M Villa di puncak Di bawah 2 M Males lihatnya Udah lupa Nah Itu semua Berupa aset Untuk hidup sehari-hari Saya dapat Dari honor Menjadi influencer Selegram Hahaha Kadang honor Kalau diundang TV-TV Saya bersyukur Sangat untuk semua ini Saya tidak menggirim opini Publik seolah-olah Saya menderita Seperti narasi Sebuah acara Stasiun TV Yang ia sampaikan Justru saya selalu tampilkan Tentang perkasanya saya Sebagai single mom Drama Yes Drama nyata Selamat berhitung Sahabat-sahabat Warganet Yang budiman Doakan terjual Dalam waktu dekat Supaya Tagar Kaya 7 turunan Terwujud segera Happy weekend Unggahan Sarita Rupanya Dengan cepat Direspon Sejumlah pengguna Instagram Bahkan Tak cuma Netizen Beberapa Rakan artis Dan akun Centang Biru pun Turut Membumbuhkan Komentarnya Inilah Komentar Dan dukungan Setelah respon Dari para Netizen Selamat menikmati 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 selamat menikmati